Pemirsa bubur kacang hijau menjadi solusi bagi konsumsi Jemaah Haji Lansia, mengingat banyak dari mereka yang sudah tidak punya gigi atau ompong. Tujuannya agar stamina para Jemaah Haji Lansia tetap terjaga selama ibadah di Tanah Suci. Selengkapnya mari kita saksikan laporan jurnalis B-Universe, Wisnu Bagus dari Madinah Arab Saudi. Selama ini layanan makanan sudah diapresiasi oleh para jemaah karena makanan ini disiapkan dengan mengikuti selera tanah air. Untuk Jemaah Lansia ada beberapa hal yang perlu dielaborasi, yaitu bahwa beberapa nasi yang untuk Lansia perlu difasilitasi. Sejauh ini pemerintah telah mengupayakan di mana beberapa hotel telah menyiapkan rice cooker untuk mengkonsumsi nasi yang agak lembek. Hal lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah bahwa perlu diadakan pengadaan bubur kacang hijau untuk para Lansia. Hal ini penting mengingat para Lansia ini sudah banyak yang giginya ompong dan sukar menggigit jika memakan nasi. Kemarin Menteri Agama menyatakan dalam kunjungannya ke Mekah bahwa bubur kacang hijau ini akan diupayakan dalam satu hari ke depan untuk para jemaah Lansia yang berada di Tanah Suci. Siapan terutama makan, ya, untuk jemaah Lansia, makan khusus untuk jemaah Lansia agar stamina yang terjaga. Karena saya dengar berapa makanan yang disediakan oleh catering tidak cocok dengan kondisi fisik, ya. Ada yang nggak bisa kegigit lagi, gitu, karena sama Lansia sebagian udah nggak ada giginya. Nah, saya minta tadi carikan makanan alternatif, bisa kubur atau yang lain. Dengan demikian, para Lansia dapat mendapat asupan konsumsi gizi yang bagus, seimbang, sehingga pada puncak haji stamina mereka tetap prima dan dapat melakukan rangkaian proses ibadah haji yang cukup menguras energi mulai dari Arafah, Musdalifah, dan Minah. Dari Arab Saudi, Wisnu Bagus melaporkan.